Waktu Polda Kepulauan Riau, Brigjen Polisi Rudi Pranoto bersama dengan Pejabat Utama Polda Kepri, para Komandan TNI, dan Insan Media mengikuti kegiatan lomba menembak. Kegiatan ini digelar Polda Kepulauan Riau dalam merahkah menyemarakan Hari Bayangkara ke-76. Jadi kegiatan pagi ini dalam merahkah menyambut Bud Bayangkara ke-76. Jadi kita mengadakan lomba menembak untuk TNI Polri berserta rekan-rekan wartawan. Sehingga hubungan antara aparat keamanan dengan wartawan akan terjalin dengan baik. Semoga kegiatan ini bisa tetap berlanjut dan hubungan antara wartawan dengan TNI Polri akan tetap terpelihara dengan baik. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Batam, Viz Kajuanda, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kepulauan Riau, Chandra Ibrahim, menyambut baik kegiatan ini. Kegiatan lomba menembak ini dapat meningkatkan silaturahmi antara jurnalis dengan Polda Kepri. Kegiatan ini sangat bagus untuk menjalin silaturahmi antara jurnalis dengan Polda Kepri. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan ini dan semoga tahun-tahun ke depannya terus ada senyerti antara Polda Kepri dan jurnalis. Terima kasih. Keluar sebagai juara pertama untuk kelompok para pejabat utama adalah Wadan Satberima Polda Kepri, AKBP Ahmad Nurman Ismail. Untuk kelompok Insan Media, juara pertama diraih Viz Kajuanda dari media Batampos. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.